Oke, masih di pembahasan soal bagian 1 tes awasan kebangsaan Soal nomor 1 Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut sebagai A. Norma agama B. Norma kesusilaan C. Norma kesopanan D. Norma keadilan Atau yang E. Norma hukum Yap, jawabannya yang B Norma kesusilaan Norma kesusilaan yaitu norma atau sebuah peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan Soal nomor 2 Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat B. Australia C. Brunei Darussalam D. Rusia E. Jerman Yep, jawabannya yang C Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya Saat ini masih ada banyak negara yang mengandung paham monarki Diantaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lainnya Jadi pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya Soal nomor 3 Secara herfiah, Pancasila itu diartikan A. 5 pedoman kebangsaan B. Dasar yang memiliki 5 unsur C. 5 komponen penting D. 5 unsur hidup manusia E. Falsafah Yang memiliki 5 pedoman bernegara Yep, jawabannya yang B Secara herfiah, Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur Soal nomor 4 Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam Sidang Dokuritsu Junbi Kosakai Atau di dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia B. Kesaktian Pancasila C. Lahirnya Pancasila D. Pedoman hidup berbangsa E. Falsafah hidup Pancasila Yep, jawabannya yang C Lahirnya Pancasila Lahirnya Pancasila adalah sebuah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam Sidang Dokuritsu Junbi Kosakai Pada tanggal 1 Juni 1945 Dimana pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa adanya judul Dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Yaitu Dr. Rajiman Widio Diningrat Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut Soal nomor 5 Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila Sila A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima Yep, jawabannya yang E. Kelima Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila Sila yang kelima Soal nomor 6 Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merancang dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8 B. Panitia 9 C. Panitia Lencana Negara D. Panitia Pembangunan Atau yang E. Panitia Lambang Negara Yep, jawabannya yang C. Panitia Lencana Negara Pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara dibawah Koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merancang dan merumuskan gambar lambang negara Soal nomor 7 Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 Dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB B. Konferensi Asia Afrika C. Sidang Kabinet RIS D. Keraton Kadriah Pontianak E. Konferensi Meja Bundar Yep, jawabannya yang C. Pada sidang kabinet RIS Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 Dan diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950 Oke, soal nomor 8 Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. Berdasarkan pemerintah B. Berdasarkan hukum C. Mengacu pada kebutuhan D. Merujuk pada kepentingan Atau yang E. Menuruti keinginan penguasa Yap, jawabannya yang B. Berdasarkan hukum Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum Soal nomor 9 Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum Hal ini sesuai dengan pasal Yup, jawabannya yang C. 1 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Soal nomor 10 Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain Pemahaman itu merupakan intisari dari A. Teori perjanjian B. Teori pemerintahan C. Teori politik D. Teori yudidis E. Teori kekuasaan Yep, jawabannya yang E. Teori kekuasaan Teori kekuasaan yang bersifat fisik yaitu Yang kuatlah yang berkuasa Ini adalah ajaran yang dianud oleh Mas Yafeli Terima kasih telah menonton!